Intro Sobat foodpreneur masuk ke topik yang buat gue sih favorit Ini favorit gue, gue kalo dengerin podcast atau baca article dan segala macem Biasanya tentang ini gitu, tentang habit nih bang, kebiasaan Karena buat gue untuk mempelajari manusia, gue biasanya mempelajari habit dia gitu Apa kebiasaan dia gitu, karena itu yang paling merepresentasikan sebenernya diri dia buat gue gitu Gue liat cerita gak bang, keseharian lo nih, oke Dari bangun pagi nih ya, bangun pagi sampe tidur lagi tuh gimana sih bang Biasanya gue ceritain gak secara detail, jam per jam yang ngapain Oke, kita bagi dulu ya, kalo habit gue ya gue ceritain habit gue ya Tapi kalo habit seorang leader, gue gak yakin-yakin amat sih Contoh yang bagus untuk habit leader ya Karena style ya, setiap organisasi, setiap divisi Bahkan di setiap level mikro terkecil di organisasi Kadang-kadang gue perhatikan membutuhkan style yang berbeda Tapi kalo bicara soal habit, oke lah gue bisa ngomong lah maksudnya Satu yang gue rasa habit utama yang paling penting ya Kalo untuk seorang entrepreneur, dia gak cepet puas Gue ngerasa sehari-hari, gue selalu penasaran dan selalu berpikir What next ya kira-kira ya Jadi kalo liat something, ini oke gak ya? Ini liat ini, ini apa ya? Walaupun kadang-kadang apa yang gue liat itu sudah update Telat ngeliatnya gitu Orang udah sibuk TikTok, gue baru ribut TikTok Misalnya, kapan tahun pak TikTok ya? Gak apa-apa Yang penting kan harus ada hal-hal seperti itu yang lu jalanin ya Kalo sehari-hari, gue merasa biasa aja sih bro ya sebenernya Mungkin biasa aja bagi lu, mungkin gue gerai bisa jadi pelajaran nih pak Jadi gue kalo sehari-hari ya pagi-pagi gue bangun ya Karena gue muslim ya gue bangun subuh, sholat dulu Kemudian ya kadang-kadang pergi langsung olahraga Kadang-kadang nyantai-nyantai dulu bareng keluarga ya Ngapain lah, gak jelas gitu Kemudian ya biasanya pergi kerja Nah kalo udah dikerja Gue di kantor juga berdua sih pak? Kalo di kantor gue rata-rata sekitar jam 8 habis ngopi lah Wajib ya? Kantor sih sengal 8 Tapi sekarang kantor gue udah ada kafe-nya Jadi gue gak bisa lebih pagi lah Sudah ada kopi shop Dipaksakan ada Harus Karena ngopi penting kan? Nah biasanya gue kalo udah di kantor Gue bukan tipe yang hobi meeting Oke Terutama gue gak terlalu suka hobi meeting lah Karena gue tipe memimpin gue pengen punya tim yang udah tau harus ngapain Jadi gue mau ini independent tim lah Jadi sekali-sekali aja Kalo ketemu gue Bahkan gak usah gue tanya kerjaannya Tapi kalo idea-idea gue lempar terus Oke Jadi gue lebih cenderung biasanya sehari-hari ya Ngebacain berbagai hal Nonton-nonton Liat-liat Karena Gue otaknya agak paranoid orangnya Paranoid dalam artian Wah ini kita Kayaknya bakal kalah bersaing deh nanti ke depannya Ini ke depan nanti kompetitor kayak gimana deh Nah jadi gue selalu mencari hal-hal yang membuat gue cukup gue yakin ke depan gue masih bisa survive Apa aja sih bang yang gue baca? Macem-macem sih Website gue suka baca website-website luar negeri khususnya kayak GSR Magazine Oke Kemudian ya yang tentang restoran Tentang IT Tentang apps Apapun itu Yang kira-kira ke depannya ngasih impact ke bisnis gue Oke Ya impact apa Liat-liat Instagramnya Brand-brand lain Ngepohin Instagram brand lain Kurang kerjaan sih emang di meja gitu Kayak main gitu jadinya Jadi Baca-bacain grup Liat-liat Jadi apapun yang Gue bisa tulis Kemudian gue bisa catat di notes gue Nah ini penting nih Misalnya ke depannya Misalnya ada heboh tentang Cloud Kitchen misalnya Bahasan baru nih Belum kayaknya gak jelas nih ngomongin apa Cari tahu Kadang-kadang juga Gue liat-liat Wah ini ada workshop bagus nih Misalnya di Bangkok nih Oke lah gue coba datang Jadi gue lebih banyak Memainkan fungsi seperti itu Saat ini Oke Yaitu juga Basically sebenernya Sesuai permintaan dari CEO gue sih Untuk lebih Sifatnya strategic Jangan terlalu terkait dengan Hal-hal yang Operation banget Karena itu Butuh orang-orang yang terus mantau Oke Untuk mantau dan punya insting Wah this is dangerous nih man Danger nih kalau gak gitu Nah jadi gue Banyak perannya disitu saat ini Lebih di inside Insight-insight Hal-hal seperti itu Di korporasi Untuk Di bawahnya sendiri ya Makanya tadi gue bilang Gue mencari tim-tim yang independen Oke Gue cuman cukup Satu kali kasih tahu Dia bisa kerja Kalau gak bisa Udah tuh Biasanya game over aja Gitu Antara gue pindahin Kalau gak yaudah Nanti lo ngundurin diri deh Pasti gak nyaman Nama gue gitu Orang nyebelin Ya biasa nih Bawaan lahir Seperti itu Jadi itu Habit gue ya Habis itu Di kantor berapa lama sih Sampai jam berapa? Oh gue kadang-kadang Kalau lagi memang di kantor Gue cukup lama sih ya Oke Kalau lagi gak ada Gue suka ketemu orang Jadi gue suka Kadang-kadang Undang orang ngopi Ngobrol Ya tadi fungsi-fungsi halal seperti itu Tapi kalau lagi di kantor Kadang-kadang lama juga sih Gue bisa sampai Maghrib Kadang-kadang baru pulang Gitu Jadi Kalau gue lagi senggang Beres baca Ada ide Kumpulin Ayo Gue ada ide nih Ada ini nih Ayo kalian baca Kita discuss Gitu Jadi Itu Keseharian gue sih Kalau lagi di Bandung Oke Tapi mostly sekarang Spendingnya waktunya di Bandung 50-50 lah Oke Ya sering di Jakarta Ataupun gue suka Keluar kota Misalnya gue ke Jogja Cari tahu Kenapa ya cabangnya kurang oke Misalnya Nah jadi Cari-cari insight Seperti itu Kemudian sore Ya kalau gak ada Nongkrong-nongkrong gak jelas Ngopi-ngopi Ngobrol-ngobrol Ya bisa jadi Pergi sport Atau Ngapain Ya akhirnya balik Ya Kurang lebih gitu lah Malam ya Masih sempetin Kadang-kadang baca buku Atau nulis blog Atau nulis buku Nicil-nicil Misalnya Ya habis itu istirahan Mulai lagi Seperti itu Tidur di sini Gue rata-rata tidur Jam 12 lah Ya gak terlalu malam Karena kan harus bangun Jam 4.30 gitu Jadi Ya jangan kemalaman juga Itu udah kemalaman sih Sebenernya Gue mau nge-highlight Kan Biasanya untuk Baca dan nulis Karena ini Mungkin kedengerannya simple ya Tapi Banyak entrepreneur Dia gak ngelakuin ini Karena mereka kadang-kadang merasa Gue udah hektik lah Sama kerjaan gue Ngapain lagi gue baca Nah Lu biasanya baca Bang tadi Pake artikel dan segala macem Lu prefer Kalo buat entrepreneur Bacanya Buku Atau artikel Atau berita Atau apa sih bang Yang lebih hektik-hektik beratnya Sebenernya kalo Zaman sekarang nih Udah enak banget ya bro Jadi semuanya Udah di layar HP lu lah Jadi lu bisa berlangganan Misalnya Apa namanya Artikel-artikel Dari Dari Manapun ya Harvard Business Kemudian dari Bisnis-bisnis restaurant Dan segala macem Yang lu bisa berlangganan Bayar lah Modal dikit lah Ya Ya lu dapet yang update-update Oke Atau lu bisa nonton Youtube Ya Hasinya apa namanya Pulsa sekarang murah lah Berapa puluh giga diskon Misalnya kan Atau ya kayak Sekarang nih ada Foodies Class Ada podcastnya Ada puluhan podcast Gak habis loh lu sehari Mendengarin satu Juga butuh 50 hari Dan itu terus di update Jadi Poinnya adalah Lu sebagai entrepreneur Habit belajar lu Gak boleh hilang Nah ini nih Ini ini Entrepreneur yang Potensi banget Bisa tumbang Karena dia Tidak lagi update Dan tidak lagi Merasa butuh Untuk belajar Dunia sekarang ini Dunia bisnis sekarang ini It's a Very fast changing ya Jadi Kalau lu main di market Millennial aja misalnya Wah gila lu Kalau Lu tidak banyak baca Tidak banyak belajar Tidak banyak update Tiba-tiba lu Jadi dinosaurus Buat mereka Nah Tiba-tiba lu jadi Too old Wah apaan nih tempat nih Pakai GoPay aja Gak bisa Nah Kenapa? Karena lu gak pernah update Lu gak ngerasa Emang kenapa Harus pake GoPay Wah bahaya banget nih Kalau lu punya Pemikiran-pemikiran Yang Sudah Out update Ya Jadi lu merasa Yang lu lakukan dulu 2-3 tahun lalu Itu adalah Praktis Ada Praktis 2-3 tahun itu best practice always make it right now itu best practice sekarang gitu karena it's totally cepet banget berubahnya ya konsumen itu berubah itu yang membuat lu tidak boleh berhenti belajar kompetitor juga berubah kemudian apa namanya preferensi dan segala macem banyak berubah artinya lu tak bisa berhenti belajar ya bahkan buku pemasaran zaman dulu yang lu baca mungkin udah nge-up to date banget gitu dengan case-case sekarang ya hal-hal yang sangat-sangat penting untuk lu update setiap hari setiap hari loh ya jadi gua udah punya orang riset khusus untuk nge-update pun gua nge-update sendiri lagi dan kadang-kadang gua bertanya lagi ke tim lu ada lagi yang baru ya jadi akhirnya terus di update gitu nah akhirnya ya kita punya grup misalnya ada strategic grup ya ya udah post aja di situ hal-hal baru artikel baru dan segala macam wajib lu baca seperti itu jadi enggak ada alasan sih sebenarnya lu bilang enggak ada waktu enggak apa ya baca saat satu jurnal misalnya atau baca PowerPoint 40 halaman butuh berapa lama sih lu ya cek Instagram lu juga lebih lama kali dari penges cross-scroll berharap ada yang like atau ada yang komen ya kan lebih lama itu sembari ya enggak ada juga yang like misalnya kan kurang kerjaan gitu kan jadi kebiasaan baca pak sekarang kebiasaan nulis bukan salah satu entrepreneur yang tergolongnya rajin nulis di luarin buku udah tiga gitu kan dan lagi proses penulisan lagi gitu kan untuk buku berikutnya itu lu suggest nggak bang untuk entrepreneur lain untuk rajin nulis let's say nggak usah buku deh misalnya let's say journaling kayak atau semuanya bikin blog kayak gitu itu satu habit yang gue suggestnya sebenarnya gini ada tiga habit soal belajar yang paling powerful oke satu baca kemudian lu lanjutkan nulis habis itu lu sharing wah itu the powerful banget gitu jadi contoh misalnya gue tertarik banget tentang ilmunya desain thinking misalnya waktu itu gue ikut sempat Mas Indra salah satu pengisi di foodies class juga dia jadi sedekah ilmu cerita tentang desain thinking wah habis itu gue interest banget gila ini keren banget ilmunya akhirnya gue baca berbagai literatur gue cari bukunya online dan segala macem gue baca habis itu gue tulis karena nulis ini sebenarnya mereview lagi nulisnya nangkep lagi kalau sebelumnya kayak ngedownloadnya baru 60% nah ini jadi 85% jadi lu lebih inget lagi apa yang lu pelajarin nulis ini kan nggak harus jadi artikel tapi lu bisa jadikan slide presentasi itu juga nulis gitu nggak ada bedanya maksud gue gitu nah begitu slide presentasi atau nulis sudah beres biasanya gue panggil orang panggil orang kalau enggak gue bikin sedekah ilmu kalau enggak ya rekam video yang mana aja lah pokoknya gua sharing lagi itu gitu ilmu itu jadi kumpulin tim marketing misalnya oke gua mau bahas tentang desain thinking wah bahas tuh entah salah entah bener kadang-kadang ya tapi kalau yang lain dengerin nggak pernah baca juga itu kan kelebihan orang membaca gitu dia bisa ngomong sotoy padahal salah juga sih kadang-kadang ya salahnya siapa ya salah yang dengerin nggak pernah tahu jadi udah nyebego dibegoin lagi nah itu nah jadi itu powerful banget itu powerful banget tapi oke lah menulis dan sharing itu ada barier cukup berat lah untuk banyak orang ya jadi minimal baca dulu deh minimal baca tapi kalau mau powerful banget lengket banget sampai ke inside idea-idea inovasinya bisa keluar jadi tulis dan sharing Wah itu udah impact paling berbeda sebenarnya secara keilmuan ya dan itu yang gue rasakan dari dulu sih kebetulan gua tiga-tiganya suka gitu jadi gua bisa ngejalanin itu walaupun nih memang bagian menulis kadang-kadang kurang konsisten aja sih lagi ngeheng males lagi jadi gitulah jadi kalau gua lagi males nulis gua cuma oret 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 abis itu gua sharing bagian nulisnya cuma dicoret-coret di buku jadi gua punya buku gua kasih nama bukunya unicorn apapun ide-ide luar biasa menurut gue loh bisa jadi menurut orang apa sih ide basi banget ya biarin aja tapi abis itu gua sharing kurang lebih gitu sih kalau lo mau cukup up to date dan lengket banget lah gitu oke any books recommendation bang mungkin buat temen-temen entrepreneur yang buat lo cukup berkesan sampai sekarang pun lu masih keinget gitu ya isinya dan itu bermanfaat ya kalau gua YouTube-nya gua sering nonton bukunya ini gua baru beli yang Y-nya Simon Sinek sih oh Simon Sinek itu very good books lah I think mulut gua kemudian buku-buku jadi gua dari dulu gua membiasakan membaca buku-buku teori oke kenapa kenapa karena teori itu basic aja sih sebetulnya oke oke jadi lo punya pemahaman jadi ya misalnya lo baca teori tentang The Mackenzie Way ada buku tentang Mackenzie Way dulu ada terjemahannya di Gramedia oke nah itu memberikan teori yang bagus sekali tentang hipotesa masalah dan penyelesaiannya jadi lo punya istilahnya punya guide untuk menjalankan sesuatu karena lo nggak bisa nih oh masalah ada satu masalah kira-kira mencahinya gimana ya kemudian lo bikin teori lo sendiri bisa bisa aja sih tapi kan capek mendingan lo pakai Mackenzie punya udah proven kok memang lo lebih jago dari Mackenzie enggak juga kan atau kemudian misalnya lo mau menganalisa sebuah produk kemudian lo menggunakan BCG Matrix misalnya lo baca tuh buku tentang Boston Consulting ya kemudian ada produk star produk DOC produk kesco produk apa namanya satu lagi nah ini kan basic teori jadi gua sih sarankan temen-temen FNB entrepreneur ya untuk melengkapin dirinya dengan basic teori jadi lo bisa kembangin nanti nah ketika lo membaca-baca yang lain oke misalnya lo baca buku tentang contentious misalnya nah lo bisa nyambungin semua materi oh ini make sense nih ini sebenarnya positioning yang dia maksud tapi kalau lo baca buku contentious ngomongin apanya sebenarnya padahal dia ngomongin tentang positioning sebetulnya strateginya gitu nah tapi karena lo nggak punya basic teori jadi lo ngeblank ya 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 pas baca ini apa sih maksudnya jadi saran gua buku-buku teori-teori David Aiker Master misalnya kemudian Hermawan Kertajaya kemudian bukunya Tung Desem teori-teori sales Oke loh itu jangan salah ya maksudnya itu bagus misalnya dari leads kemudian leads di konversi dari konversi kemudian harus di upselling di cross-selling kemudian ini di teori-teori bagus itu lo harus lengkapin dengan ilmu-ilmu seperti itu untuk bisa berkembang any special habet lagi bang beside baca nulis sharing adanya sih bang ya lo merasa membantu lo untuk mengembangkan bisnis juga to be honest ya lima tahun ke belakang salah satu habit paling penting lo tetep harus keep sport ya oke walaupun gue memang setahun ini agak males oke ya banyak makan tapi menurut gue tuh habit yang bagus banget ya lebih halus gue harus ngomong jujur lah oke itu yang membuat stamina lo kuat oke kemudian otak lo fresh terus encer gitu ya darah lo ngaril bro ya lo makannya udah misalnya kulit goreng udah enggak olahraga darah lo nggak ngalir ya udah tersumbat tuh cepet ngantuk cepet ngapain ya nah hal-hal kayak kayak gini jadi ini sesuatu habit yang harus lu pertahankan kalau lu sudah jalanin kalau lu belum ngejalanin lu harus siapin waktu ya jangan pernah bilang enggak ada waktu waktu itu selalu ada apalagi emang lu kalau bangun misalnya lu muslim lu bangun tengah lima jam lima sampai jam enam emang udah kerja enggak enggak tidur lagi itu biasanya karena satu jam itu bisa lu manfaatin sebetulnya untuk sport atau untuk apa atau balik kerja lu manfaatin apapun itulah tapi ini habit yang menurut gue harus lu pertahankan kalau lu sudah jalankan tapi kalau belum start deh mulai karena at the end nggak lucu juga ya kalau udah sukses kemudian nanti lu sibuk sama sakit lagi ini juga ya ini nasib gue sih ngomong nasihat gue pribadi juga ya karena kadang-kadang lu lalai juga siapa lagi kalau luar kota ya kadang-kadang kulinerannya banyak makannya udah ngeheng tuh pagi-pagi bangun aduh males gini mau mulai nah ini ini I don't think that's a good things lah maksudnya start a spot that's a good habit last question any bad habit buat entrepreneur yang menurut lu dijauhin banget bang apanya eh satu menurut gue bad habit yang nggak oke banget ya apa ya boros ya menarik banget gimana tuh bang boros boros atau ya lu entrepreneur baru mulai-mulai awal tapi gaya lu udah lebih gede daripada apa yang lu bisa hasilkan misalnya jadi buat gue that's bad habit ya aduh milenial sih banyak yang keseket gue sering gua beberapa melihat beberapa orang misalnya wah ini baru bisnis berkembang sedikit sudah ganti rumah kredit mobil kredit rumah spending sana-sini dan segala macem itu bad habit gitu ya lu sebagai pengusaha kalau udah berkembang orang enggak akan hina lu kok pakai rumah kontrakan ya atau rumah lu kecil sekalipun orang enggak akan hina lu kok orang lihat bisnis lu gitu orang lihat bisnis wah gila ini gede ya no bisnisnya nggak main-main bisnis ratusan miliar kok ya artinya kan orang tidak lagi menilai dari hal-hal seperti itu sebetulnya kalau lu sudah proven diri lu memang ya ya diri lu besar sebetulnya ya tidak ada yang perlu lu pertunjuk-tunjukkan misalnya tiba-tiba lu harus bawa mobil dua pintu whatever itu misalnya ya tapi kalau lu memang ada nggak ada masalah no problem tapi yang bad habit tadi gua bilang belum saatnya tapi gayanya udah mendahului suksesnya jadi gaya lebih lebih kencang dari faktor suksesnya gitu nah ini ini bad habit ya Kenapa enggak lu gunakan duit itu untuk misalnya ya lu kembangkan lagi bisnis lu kemudian lu perbanyak lagi amal lu kemudian lu kembangkan lagi fasilitas-fasilitas lainnya sehingga nanti ini akan membuat lu menjadi makin besar dan makin besar jadi ya that's bad habit menurut gua trap to money orientation ya oke jadi itu enggak oke banget yang kedua ya bad habit i sesuatu yang membuat lu bukan lu dulu ya lu bukan lu dulu jadi kalau lu dulu pekerjaan lu tuh mungkin nongkrong ngobrol ngopi bareng diskusi kemudian pekerjaan lu hal-hal yang positif tiba-tiba tiba-tiba sekarang ya lu sebagai pebisnis gaya lu beda gitu lu udah mulai bergaul dengan cara yang salah misalnya ya you change you change your style lah oke ya it's a lot ya lot gitu yang akhirnya dia harus hidup untuk memenuhi gaya dia tersebut ya jadi dia bukan lagi hidup untuk membangun perusahaan ya atau untuk menjadi dirinya sendiri tapi dia harus menjadi sesuai yang orang lain harapkan waduh itu jelek banget jadi ngapain kalau lu harus menjadi orang lain harapkan seperti itu kurang lebih gitu sih kalau lu gue itu dalam sekali oke mungkin semoga bermanfaat buat teman-teman semua kita lanjut lagi masih lanjut terus membahas basic of entrepreneurship bareng sama Bang Rex Marindo stay tuned terus di Foodies Podcast